Amplifier ini akan menyala terus-terusan, tidak nyala-mati, nyala-mati, nyala-mati. Nah, inilah salah satu cara kerja dari kapasitor Elko. Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari komponen Elko. Nah, jika dihubungkan dengan tegangan, ini nanti Elko-nya jadi seperti apa kalau dipasang di dalam rangkaian. Simak dan tonton terus videonya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang kapasitor. Apa itu 1000 mikrofarad, 25 volt, itu apa? Silahkan tonton video saya sebelumnya di dalam playlist kapasitor. Bisa dicari terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, jadi kita harus tahu yang namanya Elko ini, itu plus minusnya yang mana? Nah, di dalam gambar ini, ini yang plus adalah yang sebelah kiri apa kanan? Yang plus? Yang plus adalah yang sebelah kanan. Yang main adalah yang sebelah kiri. Loh, kok bisa? Caranya seperti apa? Ini ada tandanya ini di sini. Ini nggak kelihatan, tapi ini tanda minus ini ya. Ini, ini tanda minus. Berarti kaki yang ini adalah minus, kaki yang ini adalah yang plus. Nah, terus bagaimana kalau ini nanti akan dihubungkan dengan power supply atau adapter yang ada di sini. Ini, anggap saja ini sudah ditancap ke tegangan 220 gitu ya, yang ini. Jadi, nanti saya gambarkan outputnya saja, output plus sama output main yang di sini. Jadi, misal yang ini adalah yang plus. Yang plus yang ini ya, ini yang plus. Jadi, yang plus ini nanti, ini akan dihubungkan ke sini. Ini yang plus. Terus, yang main kan ini yang main. Nah, main saya kasih warna apa ya, biar nggak sama. Saya kasih warna hijau gitu ya. Nah, ini yang minus sini. Ini minus, ini dihubungkan ke sini. Nah, setelah ini dinyalakan adapternya, apa yang akan terjadi pada kapasitor ini? Kapasitor yang ada di sini, ini akan mengisi muatan listrik. Nah, maksimal berapa muatan atau kapasitansi dalam kapasitor ini, yaitu seribu mikro farad. Terus, di sini, ini ada tulisan 25 volt. Ini artinya apa? Ini artinya, maksimal tegangan yang dibolehkan melewati kapasitor adalah 25 volt. Adapter yang kita gunakan di sini berapa? Adapter yang kita gunakan di sini adalah 12 volt. Ini di sini ada tulisannya. Jadi, aman tidak kira-kira? Aman ya, teman-teman. Karena apa? Karena adapter yang di sini 12, sedangkan kapasitor di sini, elko-nya, maksimal tegangan yang bisa dilewati adalah 25 volt. Jika saya menggunakan di sini tegangannya adalah, katakanlah misalnya berapa? Asal saja deh, 50 volt gitu. Misalnya ya, 50 volt. Terus, saya kasih kapasitor. Saya hubungkan seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi, kira-kira kapasitornya? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Kapasitornya bisa meledak. Paham nggak, teman-teman? Kira-kira. Untuk awalan seperti ini dulu. Biar tahu cara kerja secara utuh, Anda harus tahu karakteristik dari kapasitor elko yang Anda pakai. Paham? Oke, lanjut kalau paham. Jadi, ini jika saya on-kan, di sini saya on-kan, misal ya ini, ini sudah on, misal ini sudah on. Nah, berarti tegangan 12 volt, ini kan masuk ke sini kan, masuk ke elko ini kan, minusnya masuk ke adapter yang ini. Maka, kapasitor di sini mengisi muatan sebesar berapa? Sebesar 12 volt, maksimal 1000 mikrofarad. Ini ya. Loh, kenapa pak kok tidak 25 volt? Karena adapter yang dipakai adalah 12 volt. Nah, fungsi dari elko ini, ini untuk apa? Fungsinya sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa. Tapi yang kita pakai di sini adalah untuk menyimpan muatan sementara, tampungan sementara. Atau bisa seperti power bank. Nah, gitu ya, seperti power bank. Jadi, ini bisa menyimpan muatan. Itu salah satu fungsi kapasitor. Ini dulu, nanti lupa. Terus cuma kayak gitu? Enggak, nanti saya jelaskan secara detail. Nggak usah khawatir. Tapi yang penting, Anda tahu dulu seperti ini. Kalau Anda tidak tahu, nanti setelah ini saya jelaskan, ya sama saja. Sama saja Anda nanti nggak akan paham. Tapi kalau ini Anda perhatikan, Anda paham dulu maksudnya, pasti nanti Anda akan paham. Ini ya yang Anda perhatikan. Berarti di dalam kapasitor sini, sudah terisi tegangan 12 volt, 1000 mikrofarad. Paham? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah terisi tegangan 12 volt, 1000 mikrofarad. Kalau misalnya ini tegangannya saya putus, misalnya ini, ini saya putus gitu ya. Atau saya lepas. Ini saya lepas adaptornya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kapasitor ini? Kapasitor ini masih menyimpan muatan 1000 mikrofarad, tegangannya 12 volt. Nah, ini kenapa kok saya bilang ini menyerupai sebuah power bank. Ini ya, jadi dia mempunyai muatan sementara yang disimpan pada kapasitor. Meskipun adaptor ini sudah saya lepas. Intinya seperti itu. Nah, kalau dalam rangkaian, aplikasi atau cara kerja elko seperti ini. Nah, ini saya contohkan untuk rangkaian adaptor. Adaptor yang paling simpel. Jadi, menggunakan penyiarah setengah gelombang. Baik, saya jelaskan bagaimana cara kerja dari elko yang ada di sini. Ini ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu trafo. Bagi yang belum paham atau belum tahu apa itu trafo, apa itu dioda, silahkan tonton video saya sebelumnya. Buka di playlist trafo ataupun di playlist dioda. Di sana sudah saya jelaskan banyak tentang trafo dan dioda. Baik, langsung kita masuk ke penjelasan rangkaian ini. Yang pertama, tegangan 220V dari PLN ini diturunkan oleh trafo menjadi tegangan 12V. 12V di sini, ini tegangannya adalah AC atau DC? Ada yang bisa jawab? Di sini tegangannya adalah AC. Bukan DC loh ya. Di sini masih AC tegangannya. Tetapi sudah turun menjadi 12V AC. Nah, kalau dilihat dalam bentuk gelombang, kalau dilihat dalam osiloskop gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan osiloskop, bentuk gelombangnya tegangan AC itu kan seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Terus ini garis tengahnya. Paham kan teman-teman? Artinya apa ini gelombang seperti ini? Ini artinya gelombangnya adalah yang atas di sini adalah yang fase positif, sedangkan yang bawah di sini adalah yang fase negatif. Nah, setelah tegangan AC ini melewati dioda, melewati dioda di sini, ini gelombangnya akan menjadi seperti ini. Nah, set, set, maaf ya ini gelombangnya template top, ini gelombangnya, nggak apa-apa yang menurut paham. Nah, ada bedanya kan? Bedanya apa? Bedanya yang fase negatif ini, di sini tidak ada. Nah, ini tidak ada, ini tidak ada. Jadi, hanya ada gelombang positif seperti ini. Paham belum, teman-teman? Ini salah satu fungsi dioda sebagai penyiarah. Nah, gitu ya. Ini, kalau misalnya posisinya ini belum ada kapasitornya di sini, Nah, ini belum saya kasih kapasitor. Dan di sini, outputnya di sini untuk menyalakan amplifier, misalnya di sini. Nah, berarti apa yang terjadi kira-kira? Ini kayak kalau naik motor itu kayak gini loh. Ngeeng, 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 gitu. Maksudnya, ngeeng itu saya gas gitu ya. Karena apa? Karena ini, nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Jadi, amplifier-nya itu nyala-mati, 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 seperti itu terus. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya amplifier-nya itu kok, tegangannya kok nyala-mati, nyala-mati. Nanti bisa berakibat amplifier-nya adalah mendengung. Nggak enak kan? Kalau ada amplifier kok ada suara dengung gitu kan nggak enak. Nah, itu salah satunya adalah catu dayanya mungkin kurang bersih atau catu dayanya kurang bagus. Nah, untuk mengantisipasi seperti apa? Untuk mengantisipasi. Jadi, biar ini tegangannya ini di sini bisa tidak nyala-mati, 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 seperti itu, maka butuh yang namanya Elko. Nah, paham ya, teman-teman? Fungsinya di sini ini. Cara kerjanya Elko ini nanti di sini. Seperti ini. Ini ya, cara kerja dari Elko. Elko itu untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, arus yang ada di sini kan dari sini kan? Nah, masuk ke sini. Ini masuk ke amplifier. Nah, ada yang juga yang masuk ke Elko di sini. Ini masuk ke Elko. Terus ke sini. Yang dari sini amplifier juga sama. Ini ke sini. Nah, pada saat ini, pada siklus positif, yang ini, yang atas ini ya. Ini siklus positif. Maka, dia akan menyalakan amplifier sekaligus untuk mengisi Elko ini, atau ngecas gitu ya. Ini mengisi berarti. Di sini ini pengisian. pada saat positif. Pada saat positif. Artinya positif ini pada saat gelombang yang atas ini ya. Pada saat gelombang positif, Elko-nya mengisi sekaligus untuk menyalakan amplifier. Paham ini, teman-teman? Seperti ini. Paham ya? Terus, pada saat fase negatif yang ini, yang bawah, kalau sudah melewati dioda, berarti yang ini. Ini. Ini kan amplifier mati ini di sini. Iya kan? Ini amplifier mati, karena tidak ada tegangan. Karena ini tegangannya 0 seperti ini. Nah, dia bisa menyala amplifier-nya, itu didapat dari mana? Didapat dari sini. Dari Elko. Nah, ke sini. Nah, karena saya bilang tadi apa? Elko ini fungsinya untuk menyimpan muatan. Jadi, pada saat ini fase negatif, berarti di sini kan tidak ada tegangan ini. Dari sini. Dari sini tidak ada tegangan ini. Dari sini. Nah, ini putus ini. Ini tidak ada tegangan. Karena fase negatif. Jadi, di sini kan mati kan ini. Nah, ini putus. Nah, kalau ini putus, berarti kan tidak ada tegangan yang masuk ke amplifier kan di sini. Nah, amplifier, supaya bisa konstan menyala terus, tegangannya diambil dari mana? Tegangannya diambil dari Elko di sini. Nah, tegangan yang disimpan oleh Elko ini tadi, diambil oleh amplifier ke sini. Shred. Untuk menyalakan amplifier pada saat fase negatif. Nah, pada saat fase positif lagi, berarti di sini, posisinya ini akan nyambung lagi. Shred. Gitu. Akan nyambung untuk menyalakan amplifier lagi. Setelah menyalakan amplifier, ini juga untuk ngecas Elko lagi. Nisi lagi Elkonya di sini. Nah, berarti Elkonya penuh lagi kan ini, di sini. Nah, setelah Elkonya di sini penuh, pada saat fase yang negatif lagi, berarti di sini putus lagi. Nih, des. Gitu ya. Di sini putus, berarti di sini amplifier tidak dapat tegangan positif kan. Nah, biar dapat tegangan positif, itu diambil dari mana? Dari Elko. Dari sini. Set. Ngambil di sini. Berarti amplifier-nya nyala lagi. Gitu kan. Berarti di sini kan posisinya adalah nyala terus. Yang di amplifier ini. Beda, kalau tadi tidak pakai Elko, yang saya bilang, ngeng. 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 Gitu, kalau nggak pakai Elko. Tapi kalau pakai Elko, kalau ibarat orang naik motor, suaranya, ngeng. Gitu. Suaranya fales, yoben, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, jika kita menggunakan Elko di sini, amplifier ini, akan menyala terus-terusan. Tidak. Nyala mati. Nyala mati. Nyala mati. Nah, inilah salah satu cara kerja dari kapasitor Elko. Masih ada lagi nggak Pak? Masih. Elko itu fungsinya tidak hanya satu, tapi beberapa. Nah, fungsi yang lain dari Elko apa? Jadi, kelebihan dari Elko di sini, ini bisa meneruskan tegangan AC. Waduh, apalagi itu Pak? Nah, gini ya. Bisa meneruskan tegangan AC. Karena dia bisa meneruskan tegangan AC, maka, tegangan AC yang lolos dari dioda ini, ini yang masuk ke sini, ini sebenarnya, tidak DC murni loh ya. Ini masih ada sedikit tegangan AC, yang dinamakan ripple. Jadi, tapi gimana ya? Ya, jangan sekarang lah yang menjelaskan, nanti panjang videonya. Namanya ripple gitu ya. Wastonnya ripple gitu. Jadi, ada ripple yang ada di sini. Nah, ripple itu, tegangan AC itu, kalau melewati kapasitor, dia bisa terus, dia bisa lolos. Nah, karena dia lolos, dia akan ke bawah ke sini. Ke sini, dia akan dibuang ke netral. Nah, jadi, di sini, tegangan yang output masuk amplifier itu, bersih. Seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan kalau benih itu kurang bersih. Maksudnya bersih itu bukan karena ada debu, bukan. Tapi bersih dari ripple. Nah, seperti itu teman-teman, cara kerja dari kapasitor elfo. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati